Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel Yogi Piriono Nah di video kali ini Saya ingin berbagi informasi Bagaimana cara Untuk mengaktifkan kamera 2 api di handphone kalian Yang mungkin belum aktif ya Dan tentunya tanpa root Nah kok bisa? Simak terus video ini sampai selesai ya Oke kita intro dulu Oke seperti biasa nih Sebelum masuk ke video indinya Disini saya mau minta dukungannya ya Untuk kalian yang belum melakukan subscribe Untuk channel saya Silahkan subscribe channel saya Agar tidak tertinggal video menarik lainnya Mengenai teknologi Android Ataupun aplikasi penghasil uang Yang lainnya ya Oke kita lanjut ke videonya Untuk mengaktifkan kamera 2 api Tentunya kalian harus mengecek dulu nih Handphone kalian support kamera 2 api Atau tidak gitu ya Nah untuk aplikasi Untuk mengecek apakah handphone kalian support kamera 2 api Itu ada dua ya Yang pertama adalah manual kamera Nah manual kamera ini bisa kalian download Di playstore ya Nah ini aplikasinya Kalian bisa cek tampilannya seperti ini ya Ini adalah manual kamera Nah kita langsung aja buka Untuk mengeceknya kalian tinggal pilih start aja Nah setelah Di kita pencet start Biasanya kalau support itu Langsung warna hijau semua ya Tapi kalau enggak itu biasanya ada silang merah semua Ini tandanya handphone kita support ya Oke karena biasanya di manual kamera itu agak ngaco ya Atau biasanya bohong Nah ini kita bisa menggunakan aplikasi yang kedua Yaitu kamera 2 prop Nah kamera 2 prop ini Untuk mendeteksi bahwasanya Handphone kita support atau enggak Biasanya kita cek di hardware support level Levelnya 3 paling atas itu tandanya support ya Kalau yang nomor 2 yang full juga support Nomor 3 itu limit ya Biasanya bisa di install Tapi kadang force close Kalau external, legacy, dan unknown itu Biasanya enggak support ya Nah ini tandanya di handphone saya support ya Karena level 3 Dan di kamera depannya juga support ya Di sini kita scroll yang bawah Nah ini di kamera depannya Punya saya juga level 3 Tandanya support Nah ini kalian bisa cek Menggunakan aplikasi ini ya Untuk menentukan level Dan juga mengecek apakah kamera 2 apinya support Begitu ya Oke setelah kalian mengetahui Handphone kalian support kamera 2 api Atau enggak Dan juga mengerti atau mengetahui level Daripada kamera 2 apinya Sekarang kita masuk ke cara pemasangannya Oke di awal video kan saya bilang Untuk cara pemasangannya ini tanpa root ya Ya memang tanpa root Tapi di sini kita menggunakan TWRP Loh bang kok pakai TWRP gitu ya Nah sebelum banyak yang protes Di sini saya mau jelasin ya Bahwasannya TWRP dan root itu kan beda ya TWRP itu sendiri kan Sebuah tool ya Yang bergerak atau bekerja di sistem boot Atau biasa disebut recovery ya Yang fungsinya untuk menginstall Atau mengganti ROM gitu ya Tanpa melakukan routing gitu ya Walaupun sebenarnya bisa menembus rootnya juga Cuman dia bekerjanya di sistem boot gitu ya Atau recovery Nah sedangkan root itu kan level user Yang dimana dia bisa mengakses Sistem Android kita Dengan izin root gitu ya Tentunya tanpa sebuah bantuan alat gitu ya Langsung gunakan aplikasi gitu Nah sedangkan untuk TWRP sendiri ini kan recovery ya Sebuah alat yang bekerja di sistem boot Ya intinya seperti itulah Walaupun mungkin penjelasannya kurang jelas banget ya Tapi kalian bisa cari tau sendiri Intinya beda lah Walaupun sebenarnya bisa masuk ke sistemnya juga gitu Oke di sini saya mau menunjukkan bahwasannya Handphone saya memang belum root ya Di sini saya menggunakan root checker Nah di sini saya akan verifikasi root Dan di sini bisa kalian lihat Masih dalam keadaan tanpa root ya Atau belum root Oke karena caranya menggunakan TWRP Tentunya ada bahan atau file yang perlu kalian download Di sini adalah bahannya flashable ya Atau file zip TWRP Yaitu kamera 2API enable Nah ini di sini kalian bisa download di deskripsi ya Ini file ini penting Karena dengan file ini kita bisa mengaktifkan kamera 2API kita Oh iya buat handphone kalian yang belum terpasang TWRP Mungkin kalian bisa cek-cek video saya sebelumnya ya Di channel saya itu sudah banyak Tentang cara pemasangan TWRP gitu ya Kalian bisa cek di channel saya Oke kita langsung aja eksekusi Langkah awal sebelum kalian memasang file-nya Yaitu kalian matikan handphone kalian Lalu kalian tinggal tidur gitu ya Enggak-enggak Maksudnya yaitu setelah kalian matikan handphone-nya Kalian masuk ke mode TWRP gitu ya Untuk cara masuk ke mode TWRP Saya yakin kalian sudah tahu ya Yaitu dengan menekan tombol power plus volume up secara bersamaan Sampai muncul tampilan flash screen dari Splash screen dari TWRP-nya sendiri ya Kebetulan di sini saya menggunakan TWRP Orange Fox Nah ini tampilan dari splash screen Orange Fox Di sini kalian langsung aja cari file TWRP-nya ya Nah ini dia kamera TWRP enabler Kalian tekan atau pilih Kemudian swipe ya untuk menginstal Dan tunggu beberapa saat gitu ya Nah setelah prosesnya selesai Kalian langsung aja reboot system ya Tandanya selesai itu ada tulisan down Atau selesailah intinya seperti itu Nah kita tunggu sampai bootingnya selesai ya Kita percepat aja mungkin videonya Oke sekarang handphone saya sudah berhasil masuk ke home screen ya Nah di sini langsung aja cek menggunakan manual kamera kalian Kemudian start gitu ya Nah di sini punya saya sudah warna hijau ya Karena handphone saya dari awal memang sudah aktif kamera 2AP-nya Biasanya kalau punya kalian belum aktif itu ketika cek awal itu warna merah semua ya Tandanya belum aktif Atau kadang juga tandanya gak support Tapi kalau setelah kalian aktifkan menggunakan filenya tadi warna hijau Jadi sekarang handphone kalian sudah support Atau kalian bisa cek menggunakan kamera 2 prop tadi ya Untuk mengecek hasilnya Nah di sini saya langsung aja install kamera 2AP Kamera Gcam-nya ya Di sini saya menggunakan Gcam dari Nikita Nah ini kita install Kita tunggu ya sampai selesai Untuk mengecek apakah support atau tidaknya Untuk mengeceknya lebih baiknya sih langsung menggunakan Kamera Gcam-nya ya Agar memastikan gitu Gak cuman kamera 2AP-nya aktif gitu ya Karena kadang ada handphone yang gak support gitu ya Oke kita Ijinkan semuanya Nah di sini bisa kalian lihat ya Support ya Tidak ada crash ataupun force course Nah ini kita coba ganti modenya Juga aman Kemudian kita ganti mode lain Video ya Di sini juga aman Nah sekarang kita coba kameranya Kita foto Nah ini kita buka Ya ini mental karena Open defaultnya ya Belum saya atur Jadi saya buka langsung aja lewat galeri Nah di sini saya buka Di galeri Harusnya pakai google photo ya Agar bisa terbuka fotonya lewat Gcam Nah ini bisa kalian lihat Berhasil ya Aman dan juga bisa di install Oh iya untuk uji cobanya Di sini saya menggunakan Redmi Note 4 ya Dan berhasil Buat kalian yang ada masalah Bisa tulis di kolom komentar Oke sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya